Gadget-gadget mutakhir saat ini bukan lagi sesuatu yang Anda harus bawa-bawa, melainkan sesuatu yang bisa Anda kenakan. Smartband atau gelang dengan sensor seperti ini misalnya, bisa memantau gerakan dan detak jantung Anda, serta mengukur jumlah kalori yang Anda bakar setiap harinya. Pusat-pusat teknologi seperti Silicon Valley dan tempat-tempat lainnya, sibuk mengembangkan berbagai jenis wearable technology, seperti yang berikut ini. Di balik pakaian pria ini adalah generasi baru baju olahraga dilengkapi dengan sensor. Berbagai macam data dikumpulkan mulai dari pernapasan hingga detak jantung sampai tingkat stres Anda. Bluetooth lalu mengirim datanya ke smartphone Anda. We can give you the data to actually push towards those goals. Maybe it's a weight loss goal, maybe it's a performance goal, maybe it's a disease management goal. And so that's really, I think, where the wearable industry is going to really take off. Wearable technology atau teknologi yang bisa dikenakan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang dikenakan di kepala, pergelangan tangan, hingga kaki. Sepatu ini dilengkapi sensor dan sistem suspensi dinamik untuk mencegah rasa sakit. Kebanyakan wearable technology pada dasarnya berprinsip sama, baik itu pakaian, sepatu, maupun gelang seperti ini. Sensor menghasilkan database mengenai pemakai dan algoritma yang ada menginterpretasi data tersebut untuk kemudian menghasilkan berbagai rekomendasi. Dan ini memicu kekhawatiran baru mengenai privasi. Terlepas dari isu privasi, tampaknya teknologi yang dapat dikenakan akan terus berkembang. Baru-baru ini Google mengumumkan peluncuran Android Wear, Piranti Lunak, untuk merancang berbagai aplikasi wearable technology. Langkah yang akan meramaikan tren piranti baru ini. Saya Ade Astuti, VOA. Terima kasih telah menonton!